Intro Malam ini temanya berharap anugerah Sebelum ke tema ini Saya akan sedikit mengilustrasi tentang doa yang pernah dipanjatkan oleh Imam Abu Nawas Atau yang masyur disebut dengan Abu Nawas Doa ini biasanya sering dibaca ketika setelah sholat jumat Dan insyaallah rata-rata mungkin hafal doanya Doa ini luar biasa Kata Imam Abu Nawas Ilahi lastu lil firdausi ahla Ilahi ya Tuhanku Lastu lil firdausi ahla Saya bukanlah orang yang tepat untuk menempati di surgamu Saya bukanlah orang yang pas untuk bisa menempati firdausmu Saya bukanlah penduduk yang tepat, penghuni yang tepat untuk menempati surgamu Tetapi saya juga tidak akan kuat untuk menghadapi siksa neraka jahannab Nah, prolog inilah yang sebetulnya akan sama apa yang disampaikan oleh Imam Ibn Ata'illah As-Sakandari Bahwa selevel Imam Abu Nawas Sekalipun banyak orang mengatakan dia min jumlatil awliya Dia menganggap dirinya bukanlah orang yang tepat bisa berada di surga Tetapi sekaligus juga tidak akan mampu siapapun menghadapi pedihnya siksa neraka Apa statement berikut yang disampaikan oleh Abu Nawas Fahabli taubah Maka terimalah taubah Inilah yang tema malam ini Sebetulnya disadari atau tidak disadari Bahwa kita sudah dilimpahi anugerah fadl Allah yang luar biasa Salah satunya kan Andai kata semua orang ketika melakukan kemaksiatan Terus langsung detik itu juga oleh Allah Divanismen Langsung detik itu juga oleh Allah ditampakkan keburukannya Betapa Ya betapa luar biasanya kita menanggung berbagai macam resiko Tetapi salah satu fadlannya Allah Itu adalah Diberikan ruang, diberikan kesempatan bagi siapapun untuk senantiasa bertawabat Coba bayangkan setiap hari kita tidak lepas melakukan kemaksiatan Tetapi saking sifat kasih sayangnya Allah Itu tidak langsung dinampakkan kejelekan keburukan kita Itu adalah bentuk fadlnya Allah Nah inilah yang oleh Imam Ibn Al-Tayla as-Sakandari Diberikan statement Tidak boleh dianggap sepele Tidak boleh dianggap remeh Sekalipun itu dosa kecil Ketika nanti Allah meletakkannya sesuai dengan dimensi keadilannya Sekalipun dosa kecil Itu sejatinya tidak boleh dianggap sepele Tidak boleh dianggap remeh Ketika Allah menghadapi kita dengan dimensi keadilannya Allah Ini menandakan bahwa Siapapun kita Itu kalau harus dikonversi antara kebaikan dengan keburukan yang kita lakukan Tetap saja lagi-lagi lebih banyak keburukan yang kita lakukan Sadar atau tidak sadar Bahwa keburukan atau kezoliman itu tidak mesti kita menyakiti orang Kita tidak meletakkan sesuatu sesuai proporsinya Itu juga sebetulnya sudah berubah Sudah sebagian dari bentuk kezoliman Contoh Kalau hari ini kita oleh Allah dianugerahi mata Ayo dalam 24 jam ini Mata kita kita pergunakan untuk apa Padahal ketika kita oleh Allah dianugerahi mata Sehingga dengan mata ini kita bisa melihat Itu tujuannya aridgar Dengan mata ini kita bisa mencerna berbagai macam obyek untuk Mampu menemukan tanda-tanda kebesaran Allah Dari mata ini selama 24 jam Sudah kita gunakan untuk apa saja Mau contoh lagi Lisan Tidak semua orang oleh Allah dikasih anugerah bisa ngomong Nyatanya ada orang yang sejak lahir dia sudah pisuh Jadi kalau pun hari ini kita bisa berbicara dengan lisan kita Itu sebetulnya kita sudah diberikan anugerah yang tiada tarah Nah anugerah kita bisa berbicara ini Dalam 24 jam keseharian kita Sudah kita gunakan untuk bicara apa saja Padahal lisan ini sejatinya diproyeksikan Agar untuk melantunkan ayat-ayat kauniyah Ayat-ayat Qur'aniyah Kalau harus dihitung Lisan kita lebih banyak kita gunakan untuk ngomong apa Contoh lagi Kaki Kaki itu Anugerah Tidak semua orang bisa berjalankan Ada orang yang sejak terlahir juga sudah lumpuh Nah pertanyaannya adalah Kaki kita ini selama ini melangkah untuk apa saja Apakah sudah kita langkahkan untuk Fanta shiru fil ard Wabdagu min faldillah Kaki kita ini kita langkahkan untuk Mencoba Menghimpun Menggapai berbacam anugerah Allah Atau Kaki kita ini hanya kita gerakan untuk Hal-hal yang kurang bermanfaat Hati kita Ketika kita mau dilahirkan Itu ada semacam Uji verifikasi Kalau istilah sekarang namanya Fit and Properties Salah satunya adalah tentang Justifikasi Ketuhanan Alastubirombikum Kolubala Pertanyaannya adalah Detak hati kita selama ini Kita gunakan untuk apa Apakah juga sudah sesuai proporsinya Untuk senantiasa mengingat Tuhannya Nah Kalau terus Dibedah satu persatu Sejatinya kita itu Penuh dengan lumpuran dosa Tetapi Sekalipun Andai kata kita betul-betul bisa menjaga Untuk tidak melakukan hal-hal dosa besar Tetapi juga kita tidak boleh menganggap Sepeleh Menganggap remeh Ketika kita melakukan dosa kecil Seandainya itu oleh Allah Dihadapkannya dengan sifat adil Inilah yang sebetulnya Bahwa Hidup itu yang harus dibangun Orientasinya Itu apa Nah Imam Ibn Atta'illah melanjutkannya Walakabirota Hari-hari-hari Ada kesalahan Katakanlah Guru Dengan siswanya Ada kesalahan yang dilakukan oleh siswanya Kalau kesalahannya kecil Tapi kalau tidak didasari atas dasar cinta Maka boleh jadi Sang guru Dia akan langsung memberikan sanksi Atau punishment Contoh Ketika terlambat Berdiri kamu Push up kamu Hari ini Kalau tidak salah di Medan Itu ada siswa yang disuruh Karena terlambat Siswa SMP Karena terlambat Disangsi Salah satu sanksinya adalah disuruh Berlari Jarak larinya itu Hanya 15 x 8 meter Sebetulnya Tidak jauh-jauh banget Cuman baru satu putaran Ternyata siswa ini Ambruk Binsan Akhirnya dibawa ke rumah sakit Belum sampai di rumah sakit Di dalam kendaraan Meninggal Kalau tidak salah juga pernah Kalau tidak salah di Majelengkaya Dua atau tiga tahun yang lalu Kalau tidak salah pernah juga itu Nah Tetapi ketika seorang guru Dia begitu cintanya terhadap muridnya Sekalipun muridnya itu Ketika diajarin Dia tidak bisa-bisa Bahkan disuruh mengerjakan PR Tidak mengerjakan PR Kalau itu dicintainya Maka boleh jadi dianggap Dianggap ada pengampunan Dianggap ada kemurahan Begitu pun juga Dalam frame Apa yang kita lakukan Makanya Kalau kita ngerasanya bersih Terus Ya ini si dosa kecil Tenang saja Jangan salah Kalau itu dihadapinya Dengan rasa keadilannya Allah Siapapun tidak akan mampu Siapapun tidak akan kuat Akan pedihnya Api neraka Nah Justru disinilah Walaka birota Iza wajahaka Falluhu Tidak berarti Dianggap besar Sekalipun katakanlah Dia khilap melakukan dosa besar Ketika oleh Allah Itu disentuhnya dengan anugerahnya Disentuhnya dengan cinta kasihnya Inilah yang sebetulnya Kenapa Bahwa hidup ini ketika kita melakukan kemaksiatan Ketika kita melakukan Apa Kesalahan Ketika kita melakukan khilapan Tidak secara sepontan Terus langsung ditampakkan Keburukan kita Itu lagi-lagi Karena Fadluhu Karena anugerah Allah Jadi Ada orang Ya Kalau orang oleh Allah Terus Ditampakkan keburukannya Ya siapapun Tidak akan ada yang bisa ngelak Siapapun Tetapi bahwa Bukan berarti ketika kita Tidak ditampakkan Aib kita Tidak ditampakkan Keburukan kita Terus Kita terbebas Tidak Tetapi disitulah Ada ruang Bahwa kita untuk senantiasa Terus Diberikan ruang untuk senantiasa Kapan mau bertobat Makanya Salah satu Kelebihannya umatnya Nabi Muhammad Dibanding umat-umat terdahulu Ketika melakukan Kemaksiatan Ketika melakukan Kekhilapan Ketika melakukan kesalahan Itu tidak Langsung secara otomatis Ditampakkan keburukannya Atau tidak Secara otomatis Langsung Diberikan Vanismen Sanksinya Umat-umat terdahulu Kita bisa melihat Umatnya kaum Nabi Lut Kita bisa melihat Umatnya Nabi Nuh Kita bisa melihat Apa? Kaum Sabah Yang semuanya Ditenggelamkan Tetapi itu Tidak Kepada umatnya Nabi Muhammad Nah Fadulnya Allah Anugerahnya Allah Diberikan kepada Umatnya Nabi Muhammad Itu begitu Luar biasa Nah Pertanyaannya adalah Bagaimana Cara kita Agar bisa Menggapai Fadulnya Allah Anugerahnya Allah Pertama Tetapi bagaimanakah Kiat agar kita Bisa menggapai Mahabbahnya Kiat agar kita Bisa menggapai Anugerahnya Kiat agar bisa Menggapai Kemurahannya Nah Inilah yang Sebetulnya Oleh Imam Ibn Atul Asakan dari Bahwa Orientasi hidup itu Sejatinya adalah Bagaimana Arah yang kita Tempuh Itu semata-mata Ingin menggapai Fadulnya Allah Makanya Di surat Al-Fatih Ayat terakhir itu Muhammad Rasulullah Walladzina ma'ahu Ashiddau ala kufari Ruhamau baynahum Tarohum Rukaan Sujadan Yabdaghuna Fadlam Minallahi Waridwana Rukaan Sujadan Yabdaghuna Fadlam Minallahi Waridwana Pertama Ruhamau Baynahum Kita hidup itu Haruslah senantiasa Menebar cinta kasih Bahwa sesuatu yang dilakukan Atas dasar cinta kasih Itu akan melahirkan Energi yang luar biasa Saya contohkan bahwa Kita oleh Allah sebetulnya Sudah dikasih Icip-icip Bahwa hidup Dengan senantiasa Dilandasi cinta kasih itu Apa saja akan kita lakukan Dari mana Icip-icip itu Dari cara orang tua Memperlakukan Anak-anaknya Siapapun orang tua Selalu saja Dia ingin memberikan Yang terbaik Untuk anaknya Itu bukan karena Berharap balasan Yang diberikan oleh Sang anak Tetapi Semata-mata Itu dilakukan Atas Totality Sebagai bentuk Bagian dari Rasa cinta kasih sayangnya Jadi Jadi Orang yang melakukan Dengan energi Penjiwaan Atau energi cinta Dia akan bisa Melakukannya Totality Nah Itu diberikan Kesempatan terhadap Apa saja yang kita lakukan Kalau Kang Ahyani Jadi modin Kalau Jadi modinya Itu semata-mata Dijalankan Hanya sekedar Tugas Maka boleh jadi Boleh jadi Dia melakukannya Hanya sebatas tugas Kalau ada yang Dianggap bukan tugasnya Maka Mungkin boleh jadi Tidak akan dilakukannya Kalau seorang dosen Mengajar itu Hanya sekedar Menganggapnya Kewajiban Maka dia mengajar itu Lebih pada aspek Formalitas Kalau orang Berbisnis itu Semata-mata Hanya sekedar Cari untung Maka dia Bisnis itu Hanya diletakkan Semata-mata Bagaimana Agar dapat untung terus Nah Mana yang bisa Membedakannya Yang membedakannya Adalah ketika Seseorang Berbisnisnya Dengan cinta Orang Berbisnisnya Dengan cinta Maka dia Tidak akan Pernah tega Untuk Mengkhianati Untuk Membohongi Relasi-relasi Bisnisnya Nah Inilah yang Membedakan Kalau orang Kontaknya Bisnisnya Semata-mata Keuntungan Seandainya Ada potensi Merugikan Seandainya Ada potensi Katakanlah Membohongi Mungkin akan Dilakukan Selagi itu Bisa dapat Keuntungan Tetapi Orang yang Berbisnisnya Dengan hati Orang yang Berbisnisnya Dengan cinta Dia tidak akan Melakukan itu Dia tidak akan Tega terhadap Relasi Bisnisnya Untuk dia Kianati Untuk dia Bohongi Itu Itu kalau Bisnisnya Atas dasar Cinta Kalau orang Mengajarnya Atas Semata-mata Atas Mengajarnya Semata-mata Atas Atas dasar Kewajiban Saja Ya sudah Yang penting Masuk Menyampaikan Materinya Menyampaikan Mata kuliahnya Ngerti Tidak Ngerti Bisa Tidak Bisa Tercerahkan Tidak Tercerahkan Sudah Itu urusannya Suatu saat Rasulullah Pernah Menangis Ketika Ada seorang Yang Hudi Meninggal Dunia Kisah ini Saya dapatkan Dari Al-Alama Habib Umar Bin Salim Bin Hafidh Ketika beliau Ngisi Di Hilton Di Hotel Hilton Ketika Rasulullah Ada Yahudi Meninggal Dunia Rasulullah Menangis Sahabat Yang Lain Kaget Nanya Rasulullah Kenapa Engkau Menangis Padahal Ini Yang Meninggal Yahudi Apa Jawaban Rasulullah Wahai Sahabatku Saya Telah Gagal Menghantarkan Yahudi Ini Sehingga Dia Bisa Menjadi Muslim Saya Merasa Gagal Akhirnya Dia Tidak Terselamatkan Mana Mana Ada Orang Yang Bisa Memiliki Responsibility Yang Luar Biasa Kalau Tidak Didasari Atas Dasar Cinta Nah Pekerjaan Apapun Kalau Dilakukannya Atas Dasar Cinta Maka Dia Akan Melahirkan Energi Yang Luar Biasa Kalau Kita Melihat Beberapa Karya-karya Yang Monumental Itu Juga Dilakukannya Dengan Atas Dasar Penjiwaan Yang Luar Biasa Total Kalau Dilukisan Kita Mungkin Pernah Dengar Namanya Pablo Picasso Dia Menorehkan Tinta Lukisannya Dalam Kanvas Dengan Penuh Energi Dari Hati Maka Wajar Kalau Karya-karya Pablo Picasso Fantastis Harganya Bahkan Di Badan Lelang Dunia Harga Satu Lukisannya Bisa Sampai 1,3 Triliun Jadi Siapapun Yang Melakukannya Atas Dasar Cinta Maka Dia Layak Akan Memperoleh Fadwalnya Allah Nah Inilah Yang Juga Senantiasa Bahwa Kita Senantiasa Terus Berinteraksi Dengan Sosial Kita Itu Atas Dasarnya Cinta Bukan Atas Dasarnya Keuntungan Pribadi Bukan Atas Dasarnya Popularitas Bukan Atas Dasarnya Memanfaatkan Tetapi Atas Dasarnya Ruhama Ubayna Atas Bisa Melihat Di sekeliling Rumahnya Ada Tanaman Pot-pot Bunga Yang Indah Ini Bagian Bagian Responsibility Jadi Apa Saja Kalau Seandainya Kita Tebaranya Cinta Maka Orang Lain Juga Akan Memberikan Apresiasi Terhadap Kita Adalah Kasih Sayang Nah Orang Orang Yang Seperti Inilah Yang Dia Layak Mendapatkan Tiket Fadlum Min Allah Anugrah Min Allah Yang Kedua Rukaan Sujadan Orang Yang Sentiasa Hidupnya Dibarengi Dengan Ruko Ruko Itu Kalau Dilihat Dari Anantopi Tubuh Ruko Itu Posisinya Begini Ini Sebagai Sebentuk Kerendahan Hati Maka Orang Yang Hidupnya Didasari Atas Dasar Kerendahan Hati Tidak Didasari Atas Kesombongan Tidak Karena Ketakaburan Maka Dia Layak Mendapatkan Tiket Fadlum Min Allah Nah Makanya Ada Beberapa Tradisi Daerah Sebagai Bentuk Rasa Hormatnya Itu Sebagian Badannya Membungkuk Nah Ruku Itu Adalah Posisi Maksimal Sebagai Bentuk Anotopi Tubuh Yang Mengajarkan Sebagai Cara Membangun Kerendahan Hati Karena Orang Yang Senantiasa Terus Bersikapnya Berbuatnya Didasari Atas Dasar Kerendahan Hati Disitulah Dia layak Akan Memetik Fadzumin Allah Yang Yang Ketiga Sujadan Orang Yang Senantiasa Terus Tak Henti-hentinya Bersujud Sujud Itu Kalau Dilihat Dari Anatomi Tubuh Maka Posisi Kaki Dan Kepala Yang Pas Itu Adalah Yang Setara Dimana Kaki Dan Kepala Posisinya Setara Itu Dalam Posisi Sujud Tidak Ada Dalam Posisi Yang Lain Disamping Dari Kajian Medis Bahwa Jantung Memompat Darah Ke Oksigen Ke Kepala Menjadi Maksimal Tetapi Dari Situ Adalah Totality Sebagai Bentuk Bahwa Kita Betul-betul Berasal Dari Tanah Dan Akan Kembali Ke Tanah Itu Direfleksikan Dalam Sujud Dan Karena Kita Terlahir Dari Tanah Maka Kita Haruslah Memiliki Prinsip-prinsip Tanah Apa Prinsip-prinsip Tanah Pertama Tanah Itu Dia Tempat Berpijak Maka Siapakah Orang Yang Akan Terhormat Orang Yang Dia Menjadikan Dirinya Siap Menjadi Ajang Tempat Berpijak Bagi Siapa Minimal Tempat Berpijak Bagi Keluarganya Tidak Tidak Mungkin Akan Bisa Dijadikan Pijakan Kalau Kitanya Rapuh Tidak Mungkin Kita Akan Bisa Dijadikan Pijakan Kalau Kitanya Cengeng Tidak Mungkin Kita Akan Dijadikan Pijakan Kalau Kitanya Lemah Maka Maka Disinilah Sebetulnya Menandakan Bahwa Kita Haruslah Menjadi Orang Yang Siap Menjadi Tempat Pijakan Pijakannya Siapapun Minimal Pijakannya Keluarga Yang Kedua Tanah Itu Selalu Diinjak Injak Dan Tanah Itu Ketika Diinjak Injak Dia Tidak Pernah Protes Dan Demontrasi Karena Merasa Dihina Disinilah Yang Sebetulnya Bahwa Ketika Kita Dihina Ketika Kita Diinjak Injak Tidaklah Usaha Harus Kita Merespon Dengan Sakit Hati Karena Kita Berasal Dari Tanah Dan Tanah Itu Sifatnya Diinjak Injak Yang Ketiga Dari Tanah Itu Tempat Tumbuh Maka Tanaman Buah Buahan Semuanya Tempat Tumbuhnya Dari Tanah Jadi Kalau kita Mau mengambil Spirit Prinsip Yang Diajarkan Oleh Tanah Maka Kita Haruslah Menjadi Orang Yang Mampu Memotivasi Mampu Menumbuhkan Mampu Mengembangkan Mampu Memberdayakan Kalau kita Ternyata Punya Basic Pertanian Silahkan Kembangkan Pertanian Kita Silahkan Berdayakan Pertanian Kita Dari Tangan Kita Muncul Tumbuh Berbagai Macam Apa Berbagai Macam Produk Produk Pertanian Kalau kita Ternyata Memiliki Latar Belakang Ilmu Pendidikan Maka Silahkan Dari Tangan Kita Akan Menumbuhkan Generasi Generasi Yang Ahli Ilmu Apapun Profesi Kita Silahkan Bahwa Dari Kita Haruslah Bisa Menumbuhkan Karena Tanah Spiritnya Menumbuhkan Nah Sujud Itulah Yang Mengambarkan Bahwa Kita Berasal Dari Tanah Kita Terlahir Dari Tanah Dan Akan Kembali Ke Tanah Makanya Disinilah Tidak Ada Alasan Yang Menjadikan Kita Sombong Karena Tuh Kita Juga Akan Balik Lagi Ke Tanah Disinilah Suatu Saat Kita Penting Akan Senantiasa Berfikir Bagaimana Orientasi Ketika Kita Berada Di Tanah Yang Harus Siap Dengan Sendirian Tidak Ada Kok Siapapun Tidak Ada Yang Mau Menemaninya Sekalipun Istri Tercintanya Ataupun Anak Tercintanya Saking Kayanya Terus Minta Ditemenin Empat puluh Hari Di dalam Kuburannya Seperti Hanya Di cerita-cerita Yang Peredar DWA Belum Tentu Ada Yang Artinya Bahwa Kita Akan Sendiri Cepat Atau Lambat Kita Akan Sendiri Maka Disitulah Apa Yang Harus Kita Persiapkan Nah Yang Harus Kita Persiapkan Semata Adalah Tiketing Agar Kita Bisa Memperoleh Anugerah Allah Altyazı